21 korban kebakaran kapal layar motor Wahyu Ilahi di perairan Bima akhirnya dapat dievakuasi ke pelabuhan mayangan kota Probolinggo, Jawa Timur pada 2 September 2018. Korban dapat diselamatkan oleh kapal Sejahtera 04 yang saat itu berada di sekitar lokasi kejadian. Setelah menempuh perjalanan laut sekitar 8 jam, 21 orang korban kapal terbakar akhirnya tiba di pelabuhan perikanan mayangan kota Probolinggo, Jawa Timur. Mereka diangkut oleh kapal layar motor atau KLM Sejahtera 04 dari KLM Wahyu Ilahi yang terbakar dan tenggelam di perairan Bima. 21 korban terdiri dari 14 penumpang dan 7 awak buah kapal. Bahkan 3 orang di antaranya masih anak-anak dan seorang perempuan yang tengah hamil muda. Para korban diketahui tidak mengalami luka serius. Namun, mereka diliputi trauma mendalam. Mereka selanjutnya dibawa ke rumah penampungan sementara yang tak jauh dari pelabuhan setempat. Para korban akan dipulangkan ke kampung halamannya setelah kondisi fisiknya pulih kembali. Setelah kita lakukan untuk evakuasi, kita cek secara medis. Dan Alhamdulillah dari laporan medis, dokter maupun para medis, semuanya dinyarakan sehat dan kita berikan untuk penampungan sementara. Dan setelah dari penampungan, insya Allah pada hari Rabu ke depan, ada jadwal untuk keberangkatan dari Tanjung Perak ke Jeneponto. Perban mau ke mana? Dari NTT ke Jeneponto. Sebelumnya, KLM Wahyu Ilai dilaporkan hilang kontak sejak Khamis lalu. Dan belakangan diketahui jika kapal tersebut terbakar saat dalam pelayaran dari Dermaga Marapokot, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, menuju Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Babul Arifandi, Kompas TV, Robolingo, Jawa Timur.